Gegara menerobos lampu merah, mobil dinas polisi menabrak pemotor hingga terpental di jalan Raya Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Mobil dengan plat nomor 18X menabrak pemotor di jalan Ngagel, Surabaya, Jawa Timur. Sopir diduga terobos lampu merah karena tertinggal rombongan iring-iringan. Tabrakan tidak terhindarkan, seorang pemotor terpental. Mobil dari polisi tadi itu ngawal, tapi mobilnya ketinggalan. Dari arah wonokromo ke arah bubeng, ya ketinggalan rombongan. Terus, tapi menyalakan sirine, kemudian posisi lampu itu sudah merah, itu kan wajib jalan dong kendaraannya. Nah terus mobil polisi ini tadi itu nggak menurunkan kecepatan, tapi malah tancap gas. Sehingga menabrak seorang wanita pengendara Honda Beat. Beruntung korban selamat dan hanya alami luka ringan. Namun sepeda motornya dibawa petugas ke kantor Polrestabes, Surabaya. Dari situ lampu hijau saya maju, terus kok ada itu buan ter langsung. Nah belakang saya kan tintin, saya kan ya maju. Kan sudah lampu hijau benar. Iya sudah hijau, semuanya tahu tadi kalau sudah hijau. Iya, memar-memar semua kaki, ya kepalanya sakit. Tadi kan sudah pakai rotator, pakai sirine, yang lain posisi berhenti, saya masuk, akhirnya mbaknya juga nyelontong masuk. Terus ketika saat itu, saya langsung menepi, saya bantu angkat mbaknya menepi, terus masyarakat, ya ceritanya ketinggalan rombongan. Akibat periswa tersebut, lalu lintas jalan raya ngagel, Surabaya sempat terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, ANYUS melaporkan.